apakah bentuknya ini seperti kuyang Om bukan 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 hantu jadi hantu Kambetakuluk ini wujudnya atau bentuknya itu memang kepala aja kepala aja tuh kepala nah dia ini hadir saat apa tadi Om dia hadir tuh saat-saat buah-buah durian itu Oh berjumpa kembali kita Om ya ya di channel Andri Perjuangan seperti biasa Om tidak pernah lupa kita selalu mendoakan sobat dan keluarganya serta kita semua mudah-mudahan Om ya ya selalu dalam keadaan sehat bahagia dan baik-baik saja di episode kali ini kami kembali membongkar kisah misteri Om ya yang ada di Kalimantan pada khususnya di Kalimantan Tengah sedikit informasi di channel ini kami bersama dengan Om fokus Om ya kita fokuskan itu menceritakan kisah legenda dan kisah misteri misteri Om misteri kisah misteri ini mengenai apa Om silahkan Om ya kalau kisah misteri ini mengenai Kambetakuluk Kambetakuluk Om ya Kambetakuluk dan kalau kita bahasa Indonesia atau hantu-hantu tengkorak hantu tengkorak atau hantu kepala Om ya kepala ya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia baiklah lanjut Om eh kalau boleh tahu Om asal-usul ini Kambetakuluk ini seperti apa kisahnya Om kalau asal-usulnya kita nggak tahu juga cuman kisah-kisah orang dulu yang pernah ketemu sama Kambetakuluk tuh mereka itu pada pada waktu musim-musim buah durian musim buah durian lalu Kambetakuluk itu kan keluar keluar dan dia itu selalu meneror orang yang mencari buah durian itu sering yang meneror misalnya kita jalan dia tuh dari di situ bisa jalan juga kayak ada kenapa namanya tuh no kayak ada kakinya juga Oh mengikuti kita mengikuti jejak kita itu makanya dia itu disebut orang tukang Kambetakuluk itu cuman kepala aja tuh dia ini bentuknya ini kepala aja Om ya kepala aja tanpa ada tangan tanpa ada kaki Om ya ya nggak ada Apakah bentuknya ini seperti kuyang Om bukan 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 hantu jadi hantu Kambetakuluk ini wujudnya atau bentuknya itu memang kepala aja Nah dia ini hadir saat apa tadi Om dia hadir tuh saat-saat buah-buah durian itu Oh ya musim-musim durian musim durian itu hadir itu dia ini artinya saat musim durian saat kita mencari mencari buah durian itu waktu malam itu dia akan hadir Om ya hadir Apakah hantu ini berbahaya atau tidak Om kalau Kambetakuluk itu enggak berbahaya itu cuman dia itu makanya aku bilang itu yang neror-neror itu cuman neror gitu-gitu ganggu-ganggu kita bukan yang bikin kita sakit enggak cuman ganggu gitu aja dia itu Oh jadi seperti ini Om ya Kambetakuluk ini hanya menakut-menakut ya kalau sampai ada korban itu tidak pernah Om ya tidak pernah ada korban terbang juga ya enggak Hai enggak bisa terbang itu dia itu kan di darat ini aja Oh ya berarti hantu Pak Kambetakuluk ini atau hantu kepala ini dia ini di darat aja Om ya di darat aja saya kira tadi dia juga bisa terbang seperti kuyang tidak tidak bisa terbang apakah Om atau keluarga mungkin Om atau kerabat pernah bertemu dengan Kambetakuluk ini Om bilang mereka dulu itu pas musim-musim buah durian itu sering mereka atau ketemu itu sering mungkin kalau tiap mereka yang waktu jaga buah durian nunggu buah durian itu sering dia datang dia keluar cuman untuk neror-neror aja cuman dia tuh nggak ganggu sering dulu itu keluar Oh ya ya wujudnya cuman wujudnya kepala aja sampai kelihatan memang jelas kelihatan Om ya kelihatan cuman kepala aja cuman mereka dulu tuh nggak mau juga yang ganggu cuma olehnya sama-sama mau cari durian kapak dia tuh nggak tahu juga akan cuman dia tuh kan mungkin neror aja itu Oh ya jadi eh maksudnya Om ya hantu kepala atau Kambetakuluk ini tidak sampai menimbulkan korban itu tidak ada Om ya tidak ada dia hanya menakut-nakuti menakut ya berarti dia ini hadir Om saat musim buah durian itu om ya simbol durian aja dan letaknya ini apakah di pohon-pohon besar itu juga ada Om nggak tahu juga cuman dia itu kan ada musimnya makanya aku bilang tuh musim-musim berdurian itu pasti ada dia waktu dulu waktu dulu olehnya dulu itu kan namanya musim durian itu lain kayak kita sekarang ini yang apa namanya tuh banyak orangnya dulu itu kan sedikit orangnya kan pohon-pohon durian besar-besar ya ya apalagi dibawahnya pohon durian itu ada segala kuburan segala apa namanya namanya keleka itu kan Oh ya nah ya Om kalau boleh tahu Om apa keleka ini Om bisa dijelaskan Om Nah kalau keleka itu gini dulu orang itu kan zaman-zaman dulu mereka itu nanam segala buah-buahan seperti durian apa kapok bentuk buah-buahan lah mereka tuh disitu dulu itu dan bikin pondoknya bikin rumahnya disitu dulu makanya sebut keleka-keleka itu itu kan ada pohon-pohon besar pohon-pohon durian itu aja yang besar-besar banyak juga yang buah-buahan lain yang besar-besar makanya disebut itu keleka Oh jadi maksudnya bekas orang-orang terjadi dulu bekas orang dulu ya entah disitu ada mungkin ada kuburan aja ada kuburan ada kebun orang ya kebun orang atau pondok-pondok orang pada zaman dulu jadi itu disebut keleka-keleka jadi ya Kambetakuluk ini tadi dia pasti ada di sekitar Kaleka itu Om ya ya ada di sekitar situ jadi ya Oh jadi Om ya kalau bisa saya simpulkan sedikit hantu kepala atau Kambetakuluk ini artinya dia ini kemungkinan sebagai penjaga Om ya penjaga pohon durian itu karena kan di kawasannya apa Kaleka tadi Om ya disitu kan banyak pohon durian Oh ya banyak ya kalau ini menurut saya Om ya saya tafsirkan sedikit yang dapat saya tangkap Om berarti Kambetakuluk ini tadi apa itu namanya kira-kira Om ya ya adalah penjaga pohon durian yang tumbuh Om ya di sekitar apa tadi namanya Om Kaleka Om ya jadi kalau boleh tahu Om pohon duriannya ini besar-besar pasti buahnya Om ya sebur enggak masalah buahnya mungkin minimal aja masalah buahnya kalau pohonnya besar-besar sudah umur 200-300 tahun sudah umurnya itu kan ya nggak yang kayak punya orang yang zaman sekarang ini Oh ya kalau yang nama Kaleka itu kan besar-besar kayunya maklum di atas ratusan tahun sudah umurnya Oh ya luar biasa Om jadi maksudnya Kaleka ini omlah peninggalan dari orang-orang yang dahulu Om ya ya yang pada zaman pada zaman dulu intinya Om ya ya pada 100 tahun yang lalu mungkin Om ya ya jadi sekali lagi Om ya bahwa Kambetakuluk ini memang dia tidak sampai memakan korban Om ya tidak eh sifatnya ini atau karakternya hantu ini dia hanya menakut-nakuti Om ya ya menakut-nakuti itu gitu aja dia atau dia memberitahukan bahwa dia ada di sana ya ya ada ada dia disitu jadi kembali lagi Om seperti yang saya jelaskan sedikit tadi artinya mungkin dia ini sebagai penjaga Om ya eh tapi dia itu kan hanya menakut-nakuti kita ya Apakah dia itu lama Om menakut-nakutinya itu Om kira-kira Om enggak juga sebentar-sebentar aja bilang tuh Oh berarti hanya sekilas om ya sekilas sekilas saja bahwa dia itu mendapatkan diri sekilas sekilas saja tapi memang jelas-jelas jelas itu bentuk itu-bentuk bisa kita ini melihat dia itu makanya mereka sebut itu namanya Kambetakuluk itu kan olehnya bis kepalaannya itu cuman tengkoraknya aja yang kelihatan itu ya 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 makanya sebut Kambetakuluk itu baiklah Sobat Andi Perjuangan itu tadi kisah misteri mengenai Kambetakuluk Om ya ya kalau kita artikan kedalam bahasa Indonesia ha Kambetakuluk ini artinya hantu kepala hantu kepala ya yang ada di Kalimantan tengah Om ya ya jadi yang Kambetakuluk ini tadi diambil dari bahasa Dayak Ngaju Om ya 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 itulah Sobat semua kisah misteri mengenai Kambetakuluk ini jadi Kambetakuluk ini dia ini tidak sampai memakan korban tidak tidak ya dia ini hanya menakut-nakuti kita apabila kita Om ya misalkan mencari pohon mencari buah durian ya ke dalam hutan karena lokasi pohon durian itu tadi Om ya di sekitar Kaleka itu tadi ya Kaleka ini ya saya ulangi sedikit adalah peninggalan kebun atau mungkin pondok mungkin ada kuburan orang jaman dulu ya mungkin nah ya saya nggak tahu mungkin ada kira-kira supaya lebih jelas ya Sobat semua ya kita rasa sampai di sini dulu Om ya ya bagi Sobat semua yang mungkin Om ya lebih mengetahui mengenai kisah Kambetakuluk ini silahkan tinggalkan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar sedikit kami memberikan informasi kembali mungkin hanya di channel ini Om ya ya kisah misteri mengenai Kambetakuluk ini terus dukung channel ini dengan like comment subscribe dan bagikan karena kami bersama dengan Om akan hadir kembali terima kasih terima kasih